Paling malem pulang syuting jam berapa nih kak? Hmm, kemarin paling malem jam 1 Karena itu pun ada gangguan hujan Ini menurut saya syuting tersehat yang pernah saya lakukan Sebelumnya di hal lain-lain, sebenarnya saya pulang jam 4, jam 4, tapi ini jam maksimal jam 12 Kenapa melalur 1 jam senyam sakit? Karena memang tadi hujan dan doom harus diholt sekitar Seperti dulu Pertanyaan berikutnya dari OP Kak, keluarga di rumah, nonton ikatan cita gak? Terus responnya seperti apa? Tentu lah Kita sebagai pemain, kita juga harus mempengaruhi musikan Gak cuma ke keluarga, ke temen, ke semua, grup whatsapp, ke aplikasi apapun, ke instagram, story apapun Kita harus promosi Karena biar tetap ikatan cita dari nomor 1 Dan respon dari mereka Bim, kok itu gak kayak lo? Beda kan ya kan? Karena ini lebih nature Ya makanan seperti itu Ya beda-beda sih Ada yang, kalo dari keluarga suka Kalo dari kayak netizen-netizen Banyak yang bully gitu kan Banyak yang hujan juga Tapi gapapa Itu kayak berarti Aku udah sesuai dengan karakter Apa yang harus aku lakukan disitu Jadi orang-orang pada kesel sama aku Padahal disitu omong gak begitu antagonis Pertanyaan berikutnya dari Aviane Jadi kak, cara jaga kesehatan pada saat syuting di pandemi kopi seperti ini Seperti apa? Hmm.. Yang paling penting selalu bawa obat tempatan Item ini juga jangan lupa Terus makanan Juga harus teratur Karena kita kan jangan lupa Pasti break Isomar Itu kita Sebelum Itu harus makan dulu Terus sholat Terus kita cek lagi Terus sore Dikasin makan juga Jangan lupa Kalo ada lapar juga Atau aku pribadi lapar Aku selalu memil Dimana aku berada Aku selalu bawa tas Dalamnya ada makanan kecil Aku selalu makan Juga tidak lapar Tapi intinya Kalo aku Dikas aku ada apa aja Ada obat-obatan Ada vitamin Ada snack Itu yang paling penting Dan sekarang jangan lupa Harus bawa masker tambahan Bawa hand sanitizer Apapun itu Untuk mencegah penyebaran kopi juga Nah ini Oh ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Travelling pada saat pendek kopi seperti apa? Apakah kangen? Tentu Kangen sekali ya Apalagi Udah habis tahun Dan jalan-jalan teman-teman gitu kan Selalu stay at home Untuk yang kerja juga WFH kebanyakan gitu kan Kumohon juga baru buka sekarang-sekarang gitu Apalagi sekarang shooting seperti ini Ya harus Stand by di lokasi Stand by di villa Mau tau kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Radio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis!